Kebun teh, ini kemana? Ini ada Pada playgroundnya juga Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Waniko Family Kita lagi ada di Astro Highland Theater Seperti apa? Di dalamnya ikuti Waniko Family ya Jangan lupa di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Yuk ikutin kita yuk Posisinya itu ada di dekat Lembang guys Tadi masuknya itu untuk mobil 10.000 Terus untuk orangnya itu 20.000 Dewasa dan anak-anak di atas 5 tahun Sudah sama ya harganya Nah disini itu juga ada Astro Highland Cafe Yang tadi pas itu masuk di info Bahwa kita itu masih ada waiting list Nah kita mau cek dulu ya Menunya yang ada disini Jadi udah dicatat dulu Hah ini rame nih mau ke kafenya gitu Ini kafenya ini kan ya Rame guys Kita mau cek dulu Menunya plus catat untuk waiting list kali ya Rame Ya kayak jembatan-jembatan gitu ya Oh mau sana di bawah Mas kalau mau pesannya di mana ya Ada apa Pohor Teh Oh Ada live music kayaknya malam-malam Rame banget ya Karena disini makan rame banget Kita mau makan disini guys Perkira sampe banget Ini tuh kayak Kayak kita jalan di kebun teh Tapi ada jembatannya gitu ya Tapi ada jembatannya gitu ya Teh pucuk Lagi gitu aja Be casual with batik Mahira solusinya Kita juga bisa made by order loh guys So Follow our instagram ya Enjoy Bisa kok Ini bang Salah bang Sampai jumpa Kita lagi di labirin kebun teh Ini kemana Gimana Situ Ayo Gimana Situ Ayo Situ Ayo Ini Ini apaan ada tempat makan oh iya hati ya apakah jalan yang jauh jangan lupa pulang itu jangan menuju kebenaran itu ada toilet ini mau seolah disini bukan? ini mau seolah disini nih ada apa disini? udah soung apa? apaan disini? ini apa? ini oh ini kayak surabi udah minuman iya kita nyobain surabi ini lagi di apa ini menanya bu? ini di laguan abis itu di? iya di gelang abis itu? abis di gelang dikeringin disini nanti bisa ngerai lagi sampai kering baru jadi ya? iya ini apa aneh? oh ini gelamping-gelampingnya ini gelamping-gelampingnya jadi tempat makannya itu deket-deket gelampingnya tapi kamar mandinya dalam gak sih? iya ada risih juga conget-conget mau deret ini lebih gede nih ini tipe apa? ini standar sih oh standar oh ada tuh kamar mandinya bersih tuh ada kamar mandinya ini apanya? makan oh iya 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 ah, gelampingnya oke nih boleh buat kita coba jadi dia belakangnya tuh pegunungan pohon ini malam pasti dingin yang ini yang camping ini ada ada playgroundnya juga buat anak-anak ada kadang lepot nyobain bolongan ini apaan? ini apaan? ini jadi kalo nginep disini playgroundnya seru juga sih buat anak-anak jadi gak terlalu boring nah ini ada kawasan yang kayak villanya juga nih kita lihat lebih dekat ingat bang nih seru nih belakangnya begitu ada kuda ini emang semuanya belum jadi belum belum oh belum jadi pantesan kok sepi lagi bikin kamar mandi makasih pak ini belum jadi ternyata villanya masjidnya di bawah kayaknya budunya soalnya lucu gitu puter oh ada kebun ada ikannya tuh bang selet deh musulanya lucu muter bertingkat udah selesai kita udah mau menuju pintu keluar juga kita sudah mau selesai disini ini tadi jadi itu tadi ulasan kita astro highline seater jadi kalau mau kesini sih tipsnya mendingan di sore hari ya guys karena disini outdoor atau kalau enggak ya pagi sekalian sih oke oke itu aja ulasan dari kita jangan lupa di subscribe waniko familinya biar kita semakin semangat teman-teman semua terima kasih thank you for watching di depannya tadi ada yang dial gini nih guys raspberry blueberry sama stroberinya dua itu Rp50.000 lumayan sih oleh-oleh astro highline highline